Anda masih di Breaking Eye News Pemirsa, sebelum kami lanjutkan dialog kami bersama Adi Prayitno, tadi juga sudah kita saksikan bersama bahwa Menteri Keuangan Sri Mulyani juga sudah hadir di Istana Negara untuk memenuhi panggilan dari Presiden Joko Widodo, namun kita masih sama-sama menunggu apakah Sri Mulyani nanti akan mendapatkan posisi di Kementerian yang baru ataukah tetap pada Kementerian Keuangan sesuai prediksi Mas Adi Prayitno. Tadi juga Sri Mulyani datang ke Istana dengan menggunakan atasan putih dengan celana panjang hitam seperti tokoh-tokoh lainnya yang dipanggil ke Istana yang sudah kita ketahui sejak kemarin. Dan kita akan kembali melihat bagaimana situasi terkini di Istana Negara, apakah masih ada tokoh yang sudah hadir, sudah ada Stefani Patricia di sana. Stefani, seperti apa situasi saat ini, apakah sudah ada tokoh lagi yang hadir setelah Sri Mulyani tadi? Ya, Davi dan juga Pemirsa, betul sekali bahwa baru saja, tadi sekitar pukul 9 waktu Indonesia bagian Barat, Menteri Keuangan di periode pertama pemerintahan Jokowi, Sri Mulyani, tiba di Istana Kepresidenan Jakarta. Tadi sayangnya belum ada pernyataan apapun yang diberikan oleh Sri Mulyani, ia langsung berjalan masuk menuju ke Istana Merdeka untuk memenuhi panggilan dari Presiden Joko Widodo. Dan tadi juga, Davi, Anda menyebutkan bahwa benar sekali, tadi Sri Mulyani juga tampak menggunakan atasan berwarna putih, sama seperti seluruh calon-calon menteri yang pada hari pertama kemarin juga memenuhi panggilan dari Presiden Joko Widodo. Dan saat ini kami masih memantau, belum ada tokoh-tokoh lain yang sudah datang, namun dari informasi sementara yang kami terima, tentunya ini masih informasi sementara, Davi dan juga Pemirsa, bahwa nantinya juga Presiden Joko Widodo akan memanggil sejumlah kader dari Partai Nasdem, diantaranya adalah mantan Gubernur Sulawesi Selatan, Syahrul Yassin Limpo, dan juga Siti Nurubaya, yang pada periode pertama Jokowi kemarin juga sudah menjabat sebagai Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Ya, tampaknya Davi dan juga Pemirsa, jika kita melihat memang pada hari pertama kemarin, pemanggilan masih dilakukan mayoritas terhadap unsur dari profesional. Sementara di hari kedua ini, kami akan menunggu kedatangan dari tokoh-tokoh yang berasal dari unsur partai politik. Jika kemarin sudah ada dari Partai Golkar dan dari Partai Oposisi, yaitu dari Gerindra, kami akan mencoba melihat tentunya, kami akan mencari juga menggal informasi terkait apakah akan, siapa saja tokoh-tokoh dari unsur partai politik yang akan dipanggil oleh Presiden Joko Widodo pada hari ini. Ya, Davi dan juga Pemirsa, rencananya untuk Sri Mulyani sendiri, tadi kami kukaukan bahwa sudah masuk ke dalam misana Merdeka pada pukul 9, dan jika kita melihat dari pemanggilan pada hari pertama kemarin, umumnya pada para tokoh yang dipanggil ini menghabiskan waktu sekitar 30 menit hingga 1 jam untuk berbincang dengan Presiden Joko Widodo, sehingga mungkin kita baru bisa mendapatkan pernyataan dari Sri Mulyani sekitar pukul 9.30 atau pukul 10 waktu Indonesia bagian Barat untuk mengetahui apakah nantinya Sri Mulyani akan melanjutkan posisinya sebagai menteri keuangan ataukah akan diberikan tugas lain di periode kedua Kabinet Kerja Cili Tua bersama dengan Presiden Joko Widodo, Dian Kiai Haji, Maruf Amin ini. Sebelumnya, Davi, jika kita melihat dari sejumlah bocoran susunan kabinet yang beredar, ini memang nama Sri Mulyani selalu masuk dalam menteri sebagai, baik itu sebagai menteri keuangan maupun juga sebagai menteri koordinator bidang perekonomian. Kita akan menantikan, Davi, pernyataan dari Sri Mulyani setelah nanti selesai berbincang dengan Presiden Joko Widodo untuk sementara kembali kepada Anda di studio. Baik, terima kasih Stefani. Nanti kami akan mengupdate informasinya lagi bersama dengan Anda. Stefani, Mas Adi, tadi disebutkan oleh rekan kami di istana bahwa rencana akan juga kedatangan Sahrul Yassin Limpo dan Siti Nurba yang kita ketahui berasal dari Partai Nasdem. Nah Anda melihatnya seperti apa ini? Ada dua orang dari Nasdem yang hari ini rencananya akan menghadap ke Presiden. Betul, sejak kemarin memang tidak terlampau tampak unsur kader dari partai politik yang diundang ke istana. Jikapun ada terbatas misalnya hanya Prabowo dan Golkar gitu ya. Tapi partai-partai pendukung lain seperti Nasdem, PKB dan PDIP itu kemungkinan besar memang kadernya dipanggil hari ini. Nah yang menarik ketika misalnya ada kader Nasdem juga dipanggil ke istana hari ini di tengah sikap Nasdem yang cukup potensial misalnya untuk jadi oposisi. Kan itu yang berkembang. Kemarin saya konfirmasi ke teman-teman Nasdem, apa betul ingin jadi oposisi? Mereka sih bilangnya tidak begitu. Andai semua partai politik itu merapat ke Jokowi mungkin posisi itu akan diambil oleh Nasdem. Tapi kan masih ada partai yang di luar pemerintahan, PKS. Itu artinya Nasdem memilih opsi yang cukup di tengah. Yaitu tetap menjadi bagian dari pemerintah, tapi dia bersikap kritik. Jika ada kebijakan-kebijakan politik strategis Jokowi ini yang dianggap bertentangan dengan kehendak rakyat, dianggap tidak populer, maka Nasdem akan menjadi partai pertama yang kemudian memberikan kritik, saran, dan seterusnya. Ini yang kemudian bisa mengkonfirmasi kenapa ada dua kader Nasdem yang hari ini juga dipanggil oleh Jokowi ke istana. Misalnya ada Pak Yasin Limpo, yang kemudian Pak Siti Nurbaya. Jokowi Nurbaya sepertinya akan tetap diplot sebagai kementerian lingkungan hidup. Nah kemudian Yasin Limpo sepertinya ini menggantikan posisi Victor Laiskodas yang tidak diizinkan oleh rakyatnya untuk menjadi menteri. Dan lebih diminta untuk menjadi gubernur intiti membenahi masyarakat mereka. Saya sih menduganya begitu. Ada unsur kepala daerah atau mantan kepala daerah yang kemudian diendorse oleh Nasdem untuk menjadi bagian dari pemerintahan Jokowi ke depan. Kalau melihat ini ya sepertinya Nasdem akan dapat dua. Sesuatu hal yang sebenarnya menurut kita menjadi pertanyaan besar. Karena Gerinra yang juga tidak susah payah memenangkan Jokowi nyatanya berpotensi untuk dapat dua juga. Dinamika-dinamika kecekil ini yang kemudian turut menjelaskan bumbu-bumbu soal dinamika politik menjelang pengumuman Kabinet Jokowi. Kalau mau jujur juga misalnya kemarin ada pertanyaan besar ketika Mbak Teti Portontu itu juga hadir. Dalam kapasitas apa? Ini tidak ada angin, tidak ada hujan. Kemudian orang mengatakan itu hanya sebatas pertemuan dengan Golkar. Kenapa harus di istana ketemu Golkar? Kenapa tidak di Slippy misalnya? Maka pakai baju putih begitu. Betul. Orang yang menganggap ini jangan-jangan memang ada miskoordinasi. Ada pembicaraan yang kemudian tidak selesai sebenarnya di internal koalisi ini. Sehingga orang yang sebenarnya sudah dipanggil ke istana akhirnya memilih untuk tidak datang ke tampan. Kan begitu. Artinya ketika Nasdem 2, ini kita bicara nominal. Kemarin juga Gerindra kita ketahui bahwa katanya mendapatkan dua porsi kemudian Nasdem 2. Apakah ini tidak membuat partai-partai yang lain itu khawatir? Jangan-jangan khususnya partai pengusung Jokowi. Jangan-jangan mereka juga hanya dapat dua. Sama dengan notabene partai oposisi. Betul. Kekhawatiran itu tentu cukup alamiah. Apalagi misalnya Nasdem sejak awal ini cukup agresif, cukup total mendukung bagaimana Jokowi dalam kampanye Pilpres 2019 lalu. Bahkan kalau mau jujur juga Nasdem ini merupakan salah satu partai yang paling banyak dibully oleh pendukung Prabowo. Karena dianggap memproteksi, terlampau agresif, melindungi Jokowi untuk memenangkan Pilpres kemarin. Jadi agak wajar kalau kemudian komposisi Menteri Nasdem ini sama dengan partai-partai lain, terutama dari partai yang tidak berkeringat. Ini yang menurut saya dalam banyak hal, bijak menjelaskan kenapa Nasdem belakangan agak sedikit kritis gitu ya. Itu reaksi alamiah sebenarnya. Di tengah upaya yang cukup serius memenangkan Jokowi, tapi mereka dapatnya nggak seberapa gitu ya. Bahkan sama dengan partai koalisi gitu loh. Tapi kritis dalam hal ini jadi mitra kritis, tidak sampai ke oposisi. Bukan. Mitra kritis itu bisa diansumsikan. Dia tetap menjadi bagian dari pemerintah, tapi jika ada hal kebijakan pemerintah yang dianggap bertentangan dengan kesuatan hati publik, dianggap tidak populer, maka Nasdem akan tetap memposisikan diri sebagai partai yang memberikan satu arahan, feedback terhadap pemerintah. Artinya ke depan tidak mungkin Nasdem berada di posisi gitu? Betul. Sepertinya Nasdem tidak akan samikna wa'atokna dengan semua kebijakan presiden. Yang apa namanya, memberikan satu totalitas. Andai ada kebijakan-kebijakan pemerintah, kebijakan-kebijakan presiden yang dianggap tidak sesuai dengan sosialan batin kebangsaan. Kira-kira misalnya soal kenaikan BBM mungkin, misalnya soal revisi undang-undang KPK mungkin ya, kan kita tidak pernah tahu. Dengan komposisi semacam ini, tentu sikap politik Nasdem ke depan bisa berubah. Tidak seperti lima tahun yang lalu, yang cenderung mendukung semua kebijakan pemerintah tanpa syarat apapun. Tapi kalau dengan sebagai mitra kritis, tentu akan begitu banyak footnote yang akan diberikan oleh Nasdem terhadap semua kebijakan-kebijakan politik Pak Jokowi. Itu yang disebut dengan mitra kritis. Itu juga berkonsekuensi pada misalnya kehilangan porsi di pemerintahan ketika misalnya Nasdem bersifat kritis kepada Jokowi, bukankah ia akan terancam posisinya khususnya di kabinet? Oh tidak sih sebenarnya, Nasdem akan tetap dipertahankan oleh Jokowi dalam kapasitas apapun. Tapi posisi menjadi mitra kritis ini dimaknai bahwa dalam banyak hal Nasdem siap secara proporsional dan objektif memberikan masukan terhadap pemerintah. Jika keputusan-keputusan pemerintah itu memang dianggap melenceng, tidak sesuai dengan harapan publik misalnya, itu hal alamiah. Cuman soal apakah mekanismenya mitra kritis ini akan di blow up atau tidak, itu akan dibicarakan belakangan. Kan ada yang kemudian mengkritik, dia ngomong di media, mengkritik dengan kompresi pers. Tapi ada juga bahwa mitra kritis itu menyampaikan semacam kertas position, position paper kepada Presiden tentang berbagai hal yang dianggap tidak sesuai dengan keinginan publik. Ini kan soal mekanismenya saja, tidak kemudian dia menyampaikan protes kepada publik seakan-akan menjadi pahlawan gitu ya, justru itu akan bertentangan. Mitra kritis dalam konteks secara subtansi, memberikan masukan-masukan apapun terhadap pemerintah dengan cara-cara yang elegan, justru itu sangat ditunjuk oleh Presiden ke depan. Baik, nah ini selain Partai Nasdem, yang menarik adalah Partai Golkar yang kemarin juga digadang-gadang meminta 4 porsi menteri dalam Kabinet Kerja Jilid Kedua. Dan Dewan Kehormatan Partai Golkar, Akbar Tanjung menyambut baik langkah Presiden Jokowi Dodo mengajak Partai Gerindra sebagai mitra koalisi. Dan menurut Akbar, hal tersebut tidak akan mengganggu jatah menteri dari Golkar yang telah memberikan 4 nama kepada Presiden. Akbar Tanjung menilai rencana ditempatkannya Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto sebagai menteri di bidang pertahanan sudah sesuai dengan kemampuan yang digeluti Prabowo. Politisi senior Partai Golkar ini yakin Presiden akan mempertimbangkan 4 nama kader Golkar yang telah diserahkan Ketua Umum Air Langga Hartarto. Selain itu Akbar juga memberi sinyal dukungan terhadap putra Presiden Indonesia ketiga B.J. Habibie, Ilham Habibie, untuk mengisi kursi menteri di periode kedua Presiden Jokowi Dodo. Kalau saya lihat pertama dia sudah dipanggil berarti kan boleh dikatakan insya Allah dia akan jadi menteri. Kalau lihat tadi sebut kementeriannya, portfolio-nya pertahanan, ya cukup relevan, cukup pas. Karena dia banyak bergerak di bidang militer, ya pertahanan yang penuh kita perkuat juga pertahanan di bidang ya militer kita kan. Dia punya pengetahuan, pengalaman yang cukup, karena itu cukup tepat bilang mana itu. Tapi semua tentu kita percaya sepenuhnya pada Pak Presiden. Nah ini menarik Mas Adi. Jadi ketika partai yang lain minta dua, Golkar ini sudah menyodorkan empat nama. Nah gimana ini Mas Adi? Tapi jangan dijawab dulu. Setelah pesan-pesan yang satu ini, Breaking Eye News segera kembali. Tetaplah bersama kami.